Pertandingan Semifinal Liga 2 yang menarik akan tersaji antara Persiraja versus PSBS Biak. Salah satu faktor yang membuat laga tersebut menarik yakni terkait jarak tempuh yang harus dilalui. Persiraja berada di Pulau Sumatera sementara PSBS Biak berada di Papua. Praktis dua tim akan saling berkunjung saat laga tandang dan itu jelas menguras waktu dan fisik para pemain. Pihak Persiraja salah satu semifinalis Liga 2 menyatakan keberatan terkait jadwal semifinal nanti. Persiraja sudah mengirim surat kepada PSSI dan operator kompetisi untuk mengubah jadwal pertandingan semifinal lag kedua nanti. Persiraja meminta setidaknya memundurkan satu hari dari jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya pertandingan lag kedua semifinal yang seharusnya tanggal 29 Februari menjadi 1 Maret. Alasannya karena waktu recovery yang terlalu singkat yang hanya empat hari. Sementara perjalanan dari Aceh menuju Biak memakan waktu yang panjang. Alasannya dari tim Persiraja sebenarnya sangat masuk akal. Jarak dari Aceh ke Biak sendiri kurang lebih mencapai 7.000 km. Diasumsikan jika tim Persiraja berangkat ke Biak menggunakan pesawat terbang harus transit terlebih dahulu. Di perjalanan panjang dan melelahkan tersebut fisik dan stamina para pemain jelas akan terkuras. Operator kompetisi seharusnya mengkaji ulang jadwal semifinal lag kedua nanti. Jedah empat hari bukanlah waktu ideal bagi tim Persiraja maupun PSBS Biak. Recovery pemain membutuhkan setidaknya 2-3 hari untuk kembali bisa fit. Andre dipaksakan jelas para pemain tidak akan bisa tampil maksimal di pertandingan nanti. Yang lebih berbahaya tentu saja pemain bisa jadi rawan mengalami cedera karena tidak dalam kondisi fisik terbaiknya. Terima kasih telah menonton!